Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi penghobi burung kicau Penampilan burung kicau memang bisa berubah seiring waktu Hal itu memang sifat alami dari burung yang sama seperti manusia Salah satu permasalahan yang kerap dialami oleh penghobi biasanya burung tidak mau berkicau Kicauan burung menjadi salah satu daya tarik yang diinginkan pemilik Bahkan kicauan burung juga dikonteskan Burung kicau yang ikut kontes bisa saja tidak mau berkicau saat sudah memasuki waktu perlombaan tiba Padahal di hari sebelumnya burung masih mau berkicau dengan baik dan normal Kejadian seperti itu bisa saja kena kondisi burung tidak stabil Burung yang malas berkicau biasanya habis diforsir untuk berkicau selama masa persiapan lembah Burung yang sudah terlalu diforsir tetapi masih dipaksa untuk mengikuti kontes Akan menyebabkan burung malas untuk berkicau Semua jenis burung kicau bisa mengalami kondisi seperti itu Parahnya lagi ketika burung sudah mengalami mogok berkicau Pemilik akan susah mengendalikan suara kicauannya menjadi gacor Jadi harus menunggu hingga burung melewati masa-masa mabung Ada beberapa jenis burung kicauan yang sulit kembali gacor Di antaranya punglor, murai batu kacar, dan pentet Satu-satunya cara untuk menjaga burung mongkuk berkicau Yakni jangan memaksakan kondisi burung untuk terus ikut tomba Meski suaranya sudah diketahui bagus Selain itu juga harus memperhatikan kondisi burung Kalau kondisinya sudah tidak prima Jangan dipaksakan untuk ikut tomba Lebih baik menunggu kontes berikut Sembari mengembalikan kondisi kestabilan burungnya Burung yang terus diikutkan kontes dalam jangka Waktu berdekatan akan mentan terkena stres Sebagai pemilik burung kicau Memang harus lebih bijak Memperhatikan kondisi kesehatan burungnya Terima kasih